Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas bro Ketemu lagi dengan dunia mesin Oke kemarin sempat tertunda Rakit mesinnya karena ada kendala Nah sekarang Kita lanjutkan lagi ke pemasangan Masih di 044 Still 044 Meskipun second tapi barangnya masih oke banget Mulus banget ya Oke terima kasih untuk yang sudah subscribe Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis ya Untuk mendapatkan notifikasi Video-video terbaru dari saya Dari channel dunia mesin Oke karena channel dunia mesin ini Berisinya Full seluruh videonya itu hanya Tentang censo ya Tentang spare part censo Tentang rakit censo Service censo ya Oke jika ada pertanyaan kalian Tinggal melalui whatsapp saja di deskripsi saya Sudah saya cantumkan ya Jadi kalau ada pertanyaan atau mau bertanya Silahkan hubungi melalui whatsapp Oke kita dilanjutkan saja lah teman-teman Tanpa banyak basah basi Nanti takutnya keburu basi ya Nah ini kemarin saya baru sempat Sampai disini Nah sekarang kita lanjutkan lagi Ke bagian pemasangan sebelah sini ya Pemasangan Sprocket Poplingnya gitu kan Handguardnya gitu kan Nah oke teman-teman Langkah awal Yang harus kita pasang Adalah Handguard dulu Pasang handguard Nah ini Belum saya bersihkan Tapi gak apa-apalah Simpeng di kuas-kuas Kena debu doang Langsung bersih gitu kan Ini masih baru ini Nah ini baru Baru ini Bukan Bukan second lagi Baru dibukain Mantap banget lah Pokoknya ini Oke banget bro Nah caranya seperti ini bro Awal pertama masuk sini Ya Nah ini setelah pasang ini Kita ada yang lagi Yang harus dipasang Yang paling pertama Nah Pertama ini 3 biji Jadi pasang pertama Ini pasangnya disini Pasang di daerah sini Pasang Masukkan Langsung dikunci pakai klip Klip kecil Gunakan tang Lancip Jadi lebih Lebih enak Lebih pas Nah Nah cara ini Ini kan seperti ini Jadi Harus pasangnya seperti ini Jadi yang nyantolnya ini di atas Yang ini ngelakuk Ke bawah Nah jadi seperti ini Cantolin disini Ini tarik ke bawah Nah Jadi seperti ini Pasangnya ya Nyantol Setelah itu baru kita Lanjutkan ke handcart Ke sebelah sini Lalu Harus masuk ke sebelah Bagian sini ya Nah supaya masuk langsung ke dalam Abil ombeng Yang kecil Abil ombeng min Jadi Si ininya dicongkel Nah Siap-siap Kalau mau masuk Ininya harus pas Nah jadi seperti ini Teman-teman Ya seperti ini Langsung dikunci lagi Pakai klip Kunci lagi Pakai klip kecil ini Disini dikunci lagi Langsung Nah Seperti ini teman-teman Sudah terkunci Nah lalu Ini kalau saya bilang Obat nyamuk Ya Namanya Keleman Seproket Masuknya seperti ini Masuk ke sini Nah setelah masuk Ke atas Jalurnya Sudah ada jalurnya Lalu kemudian Masukkan ke dalam Selamat menikmati Nah Langsung masuk Setelah masuk Seperti ini Beda lagi Kalau 440 Sama 660 Itu pasti disini Ada bautnya Nah itu Dibaut lagi teman-teman Bautnya ukuran 4 mili Kecil Nah ini Masang Seproket Seperti ini Masang Apa namanya Handguard 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 itu Bisa disebut Kalau untuk saya Rem 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 nah sebelum kita pasang seproket kita pasang per yang ke sini dulu sebab kalau kita pasang seproket dulu nanti masang pering ini susah jadi ini kita bengkokkan dulu belokan dulu sebab kalau enggak dibelokkan eh saya susah neken untuk ngeternya ya diganjil dulu pakai lap supaya catnya tidak rusak nah kalau misalnya kita mau mau ngencengin ini mau masang per ini nih posisi ini jangan kesini harus ke depan kalau kedepan intinya kita menarik ininya gampang gampang nariknya ya mudah-mudahan sekali pasang langsung nancep ya kadang-kadang masang ini lumayan sulit sih kita pakai kontribusi ini aja nah caranya seperti ini jadi kalian ambil kontribusi atau obeng min terserah suka-suka kalian ya terkadang suka meleset bro betul kan meleset sayang catnya gompal nah seperti itulah teman-teman teman-teman jadi kita langsung seperti ini nah baru boleh kita tarik agar si berinya awet kasih aja gemuk yang agak banyakan sedikit teman-teman kenapa supaya kita tidak mudah haus ini bearingnya jadi ada pelicinnya ya jadi kalau udah ada pelicinnya kan enak banget gitu kan oke sprocketnya yang ini nah di saat masang sprocket kalau berbentuk dari 660 yang berbentuk ada warmgear nya yang bulat nah itu harus nyantol ke sebelah sini nih jadi posisinya itu si warmgear nya itu harus ada di daerah sini nah di sebelah sini yang saya unjuk ini sebab kalau kita ada di daerah lain itu sangat sulit nah kalau di sini kelihatannya lebar banget jadi gampang masuknya nah kalau kita lihat teman-teman nah pas oke lalu kita pasang ini oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman cukup sampai disini kita lanjutkan ke pemasangan berikutnya selamat menikmati